Intro Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih semoga kalian sukses selalu Dan tidak lupa untuk selalu saya ingatkan Gunakan masker, cuci tangan, jauhi kurunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas anda berkurang Halo sobat semua, video kali ini adalah perbandingan antara Huawei Nova 9 dibanding Vivo X70 Pro Apakah Huawei Nova 9 sebanding dengan Vivo X70 Pro dari segi performa, spesifikasi, layar, serta kameranya? Yuk langsung aja kita bandingkan kedua smartphone ini Check it out! Oke, kita awalnya tentang membahas bodi, dimensi, serta desain dari kedua smartphone ini Kalian bisa melihat ya, kedua smartphone memiliki corak ataupun desain pada bodi belakang hampir mirip Pada Nova, untuk bodi belakang masih terbuat dari material plastik, namun untuk framenya terbuat dari aluminium Sedangkan untuk X70 Pro, bagian bodi belakangnya telah terlapisi oleh gelas Dan untuk framenya terbuat dari material aluminium Untuk Nova 9 memiliki dimensi 160 x 73.7 x 7.8 mm Sedangkan X70 Pro memiliki dimensi 158.3 x 73.2 x 8 mm Kemudian pada bobotnya, Nova 9 memiliki berat 175 gram Sedangkan X70 Pro memiliki berat 185 gram Jadi untuk ketebalan, Vivo X70 Pro lebih tebal Sedangkan untuk beratnya, Vivo X70 Pro juga lebih berat Kemudian kita bahas bagian layar dari kedua smartphone ini Huawei Nova 9 menggunakan panel OLED Sedangkan Vivo X70 Pro menggunakan panel AMOLED Pada bentangan layar, Nova 9 memiliki bentangan layar 6.57 inch Sedangkan Vivo X70 Pro memiliki bentangan layar 6.56 inch Kemudian pada kerapatan pikselnya, Nova 9 memiliki kerapatan piksel hingga 392 ppi Sedangkan Vivo X70 Pro mencapai 398 ppi Kemudian untuk perlindungan layarnya, Nova 9 memiliki perlindungan layar yang berjenis 3D curved glass screen Sedangkan Vivo X70 Pro memiliki perlindungan layar 2.5D curved glass screen dan juga ada scratch resistant Untuk fitur-fitur layarnya sendiri, Nova 9 memiliki 120Hz serta HDR10 Untuk Vivo X70 Pro memiliki fitur layar 120Hz serta HDR10 Plus Untuk ketipisan bezel, kedua smartphone ini memiliki ketipisan bezel yang hampir-hampir mirip Untuk screen to body ratio-nya, Nova 9 mencapai 89,9% Dan untuk Vivo X70 Pro memiliki screen to body ratio-nya mencapai 90,3% Jadi untuk bezel-nya lebih tipis X70 Pro Kemudian manakah dari kedua smartphone ini yang memiliki panel lebih unggul Huawei Nova 9 menggunakan panel OLED Sedangkan Vivo X70 Pro menggunakan panel AMOLED Tentu saja yang lebih unggul adalah menggunakan panel AMOLED AMOLED adalah singkatan dari Active Metric Organic Light Emitting Diode Jika layar OLED tidak dapat bekerja maksimal di bawah sinar matahari Sedangkan layar AMOLED justru kebalikannya Tampilan di layar AMOLED tetap terlihat tajam meskipun dilihat di bawah terik matahari Selain itu layar AMOLED hanya digunakan untuk panel smartphone saja Berbeda dengan layar OLED yang bisa dipakai untuk televisi Pada dasarnya layar OLED dan AMOLED memiliki banyak kesamaan dibanding perbedaannya Kemudian kita beralih kepada jeruan dari kedua smartphone ini Huawei Nova 9 menggunakan CPU yang bertipe Octa-Core Di dalamnya terdapat Quad-Core 2.4GHz Kiro 670 Lalu ada Quad-Core 1.8GHz Kiro 670 Kemudian untuk Vivo X70 juga menggunakan CPU yang bertipe Octa-Core Kemudian di dalamnya terdapat Single-Core 2.8GHz Cortex-A78 Lalu ada Triple-Core 2.6GHz Cortex-A78 Kemudian yang terakhir adalah Quad-Core 2.0GHz Cortex-A55 Jelas ya siapa yang lebih unggul untuk CPU-nya yaitu Vivo X70 Pro Pada Huawei Nova 9 disempatkan Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G Dan untuk Vivo menggunakan chipset Mediatek MT6893 Dimensity 1200 5G Oke lanjut pada pengolahan grafiknya Huawei Nova 9 menggunakan Adreno 642L Sedangkan Vivo X70 Pro menggunakan Mali-G78 MP10 Lanjut ke bagian RAM-nya Memori RAM yang terdapat dalam Nova 9 hanya 8GB Sedangkan Vivo X70 Pro memiliki 2 varian RAM yaitu 8GB dan 12GB Pada bagian internal memory kedua smartphone memiliki 2 varian internal memory yang sama Yaitu 128GB dan 256GB Kemudian kedua smartphone ini saya uji performanya menggunakan aplikasi benchmark AnTuTu Dan alhasil Vivo X70 Pro mengungguli perolehan dari Nova 9 Oke lanjut performa lanjutan Kedua smartphone ini saya matikan dan saya nyalakan ulang Dari kedua smartphone ini manakah yang terlebih dahulu menyelesaikan startup bootingnya Dan ternyata kedua smartphone ini sama-sama menyelesaikan startup booting di waktu 20 detik Kemudian kita adu performa untuk membuka aplikasi pada kedua smartphone ini Manakah dari kedua smartphone ini yang cepat membuka aplikasi Kedua smartphone ini yang terlebih dahulu menyelesaikan startup booting di waktu 20 detik Dan jadirkan selamat menikmati oke bisa dilihat ya kedua smartphone memiliki kecepatan yang hampir sama dalam membuka aplikasi yang sama walaupun vivo x70 pro unggul dalam peraihan skor antutu namun huawei nova 9 mampu menyayangi dalam kecepatan membuka aplikasi untuk urusan audio kedua smartphone memiliki teknologi loudspeaker dan siapakah dari kedua smartphone ini yang memiliki suara lebih keras kencang namun tidak jempreng berikut adalah contoh keluaran audio dari kedua smartphone ini selamat menikmati 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 30 fps untuk kedua smartphone baik Nova 9 maupun X70 Pro untuk laju bingkai sendiri di kamera selfie X70 Pro hanya memiliki laju bingkai 30 fps sedangkan untuk Nova 9 sudah memiliki laju bingkai sampai 60 fps, sepertilah bentuknya ya untuk detail gambar sama-sama menyajikan detail gambar yang bagus, serta untuk kecerahan di pengaturan 1080p ini ternyata Nova 9 memiliki peningkatan kecerahan ya, hampir sama dengan X70 Pro oke bagus ya oke sekarang di pengaturan 720p per 60 fps untuk kamera utamanya ya kedua smartphone sama-sama menyajikan gambar yang begitu dinamik ya, untuk warnanya sendiri baik Nova 9 maupun X70 Pro menampilkan warna yang menyerupai dengan warna asli ya tapi disini nampak kamera utama dari Nova 9 lebih cerah dibanding X70 Pro ya disini kita lihat ya untuk zoomnya untuk Nova 9 sudah bisa mencapai zoom sampai coba 66 6 kali zoom ya sedangkan untuk X70 Pro hanya 2 kali zoom ya oke jadi mentoknya di 6 kali zoom ya kalau untuk Nova sedangkan X70 Pro hanya 2 kali zoom ya terlihat ya walaupun 6 kali zoom untuk Nova detailnya terlihat ya di kamera utama dengan pengaturan di 4K ya ber 60 fps warnanya warnanya sama seperti yang di 1080 tadi untuk warnanya ternyata sama-sama menghasilkan warna yang bagus ya ketajamannya juga bagus detail gambarnya juga terlihat bagus ya oke untuk sudut lebarnya di pengaturan 4K ini X70 Pro hanya bisa mencapai 2 kali zoom sedangkan untuk nah Nova juga bisa mencapai 6 kali zoom ya walaupun 6 kali zoom detailnya juga dapat ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada fitur tambahan lainnya kedua smartphone ini juga telah dilengkapi dengan fitur tambahan seperti NFC selamat menikmati berlari kita ke sektor keamanan baik itu sensor fingerprint maupun face unlock untuk Huawei Nova 9 memiliki kecepatan yang lebih cepat dibanding Vivo X70 Pro selamat menikmati selamat menikmati oke berlari kita ke baterai Huawei Nova 9 memiliki kapasitas baterai sebesar 4300 mAh didukung dengan daya pengisian cepat sebesar 66 Watt dan untuk Vivo X70 Pro memiliki kapasitas baterai sebesar 4450 mAh dan didukung dengan daya pengisian cepat sebesar 44 Watt kemudian untuk masalah jaringan Huawei Nova 9 masih menggunakan jaringan 4G sedangkan Vivo X70 Pro sudah menggunakan jaringan 5G oke sobat semua dari menonton video ini kalian bisa membuat komentar apakah Nova 9 bisa sebanding dengan Vivo X70 Pro oke sekian dulu video review singkat dari saya terima kasih telah menonton video-video saya jangan lupa like, subscribe, share dan nyalakan tombol notifikasinya dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya terima kasih